Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada di video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara tampel ban dalam motor disini sudah saya siapkan ban dalam ini karet bakar karet bakar ini bisa kalian beli di toko spare part toko spare part motor kalian tanya saja karet bakar untuk tampel ban oke disini saya menampel ban pakai spritus ya bahan bakarnya pakai spritus karena kalau menurut saya pakai spritus ini lebih praktis dan mudah pengontrolnya juga mudah saat penampelan ban kalau pakai spritus ini cukup kalian pakai takaran kaleng seperti ini kaleng bekas susu murni kaleng ini bisa kalian beli dulu susu murninya di warung-warung terdekat atau kalian cari disini saya potong terlebih dahulu kaleng susu murni bekas ini potong kira-kira dari bawah ke sini 1 cm ya tingginya jadi pas kalian mengisi spritus ke dalam kaleng ini cukup kalian isi 3 per 4 atau dari setengah kaleng ini kalian lebihkan dikit oke yang ketiga peralatannya adalah kalian harus punya ini gergaji besi ya ini juga bisa kalian beli di toko material atau toko bangunan ya atau bagi kalian yang pemula yang masih belajar ini kalian bisa gunakan ini amplas amplas kasar yang seperti ini kalian beli dan kalian gulungkan saja amplas ini ke kayu atau apalah ya jadi nanti amplas ini bisa kalian gunakan seperti ini ya biasanya kalau langsung pakai gergaji besi seperti ini saat kalian gesek seperti ini itu biasanya sering ketarik seperti ini set jadi bandalemnya bisa belah oke langkah pertama kalian gesek dulu bagian ini tadi yang bocor dengan menggunakan gergaji besi ini tadi ya gesek seperti ini ini sudah selesai kita gesek kalau tidak digesek ini karetnya tidak lengket nanti oke yang kedua kita potong karet kira-kira kalau bocornya tadi lubangnya segitu kira-kira ini karetnya segini ya kalian potong karetnya yang bagian plastik yang sudah dibuka ini kalian tempel ke tengah-tengah lubangnya seperti ini tadi karet untuk menempel ban ini harus kalian pastikan bahwa karet ini posisinya di tengah-tengah tengah-tengah sini ya taruh ini kalian siapkan seperti ini selamat menikmati 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 oke ya bro sementara kita menunggu tampilan ini selesai saya akan jelaskan bagaimana cara membuat alat untuk menempel ban ini nah kalian kalau pengen buat alat tampel ban seperti ini kalian cukup beli pelat seperti ini pelat ini ini sudah jadi ya kalian beli pelat seperti ini ini kira-kira panjangnya dari sini ke sini panjangnya 20 cm terus dari atas ini ke bawah ini sekitar 15 cm terus dari sini ke sini lebarnya kira-kira ya 15 cm lah ya ini untuk pelat saya ukurannya ukuran tebalnya ini kira-kira sekitar 3 milis 3 milis atau 4 milis setengah kira-kira setebal piringan cakra motor itu tebal dikit ya ini 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 bisa kalian beli di toko bangunan atau kalian cari di bengkel dan untuk ulir ini sendiri ini kalian beli di toko material toko bangunan pasti ada tergantung ukurannya kalian mau beli yang ukuran berapa nah kalau untuk alas ini ini saya buat sendiri juga ini pakai kayu terus yang bagian bawah kayu ini pas bagian posisi untuk menekan ban ini saya kasih karet ban luar motor atau mobil juga bisa karet ban luar lebarnya sesuai dengan ukuran kayu ini disini saya kasih bearing atau kelahar disini kelahar bekas ini guna kelahar ini biar tidak muter kayu ini pas kita puter ulir ini oke nah disini saya jelaskan lagi bahwa karet untuk menampal ban cukup kalian siapkan karet seperti ini kalian beli di toko spare part motor karet ini sudah dilengkapi dengan lem nah ini kan ada plastik di bawah plastik ini udah udah ada lemnya ya lem yang bagian lem inilah yang kalian tempelkan ke ban motor nanti nah kalau menurut saya saya jelaskan lagi menampal ban itu gak perlu pakai lem terlebih dahulu jadi cukup kalian potong karet ini pakai gunting dan potongannya langsung kalian tempel ke bagian yang bocor gak perlu karet ini kalian potong kecil-kecil lalu kalian kasih bensin sehingga menjadi lem gak perlu kalau sudah memakai karet seperti ini dan bahan bakarnya juga saya pakai spritus biar lebih praktis terus gak bakal gosong kalau ditinggal ini kelebihan dari pakai spritus ini kita pas posisi nampal seperti ini kan bisa kita tinggal kita bisa mengecek keadaan ban luar apakah ada paku atau blink kita cek dulu jadi ini bisa kita tinggal nanti tanda bahwa tampalan kita itu sudah selesai nanti kalian bisa cek di bagian dalam ini kalian lihat api dari bahan bakar spritus itu sendiri apakah sudah mati atau masih hidup nah jadi kalau apinya sudah mati berarti tampalan ini sudah selesai sudah mateng tampalannya nah kalau kalian nampel ban pakai kompor minyak atau kompor gas itu harus dikontrol kalau gak dikontrol bisa-bisa ban yang kita tampel seperti ini gosong bannya angus bannya mutung kalau menggunakan spritus seperti ini ya pedoman dan takarannya itu sudah ada di apinya sendiri kalau apinya sudah mati berarti tampalan sudah mateng nah bagi kalian yang ingin menampal ban pakai seperti ini dan alat sederhana seperti ini kalian gak perlu pakai kaleng stainless atau apa ya kira-kira di bawah sini itu kalian gak perlu biasanya kalau menggunakan kebanyakan orang menggunakan kaleng untuk alas di bawah ban ini tujuannya hanya untuk menghindari kelengketan ban ini ke alat tampal ban ini ya cuma itu alasannya nah disini saya tidak menggunakan alas apapun dan ban ini langsung saya tempel ke besi atau tungku alat tampal ban ini dijamin nanti gak bakal lengket ban dengan si tungku ini oke ya teman-teman ini saya rasa sudah selesai dan apinya juga sudah padam dan api ini sebagai tanda bahwa tampalan ban kita ini sudah selesai sudah mateng ya oke teman-teman ini banyak sukses kita tampel dan ban yang kita tampel ini tadi sama sekali tidak lengket di bagian ini padahal saya tidak memakai alas kaleng atau timar rokok atau alas apalah gitu ya saya gak pakai alas alasan saya langsung saja tampal dan lengketkan ini pada tungku tampel ban ini dan hasilnya bagus rata gak ada yang gak nempel tadi awal kita menampel ban sehabis saya gesek pakai gergaji besi langsung saya tempel karet ini tadi ini ya tanpa saya kasih lem tanpa saya kasih lem terlebih dahulu dan hasilnya gini saya yakin ini bakal aman gak bakal kebuka karena saya memakai alat ini dengan cara yang seperti kita menampel ban tadi sudah lama ya sudah 4 tahun saya pakai alat seperti ini dengan cara seperti ini sudah saya buktikan aman tampelannya oke teman-teman itulah tadi video tutorial dari saya semoga bermanfaat yang suka video ini jangan lupa like subscribe di channel ini dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mencuk terima kasih Selamat menikmati